Halo selamat datang kembali di channel Stradamotolife Kali ini mau bikin video, mau cerita, mau sharing Tentang review perbandingan 3 oli di Supra X Helm In Tentunya 3 oli ini udah pernah saya pake semua ya 3 oli yang mau saya review ini, yang pertama itu ada MPX Ini oli dari AHM, itu spesifikasinya ini oli mineral Dengan tingkat kekentalan 10W Strip 30 Kemudian selanjutnya itu oli SPX Oli SPX ini juga oli dari AHM Oli ini udah oli sintetik Dengan tingkat kekentalan sama dengan MPX Yaitu 10W Strip 30 Nah kemudian yang ketiga yang saya bandingkan itu adalah oli Castrol Power One Oli ini udah full sintetik Dengan tingkat kekentalan 10W Strip 40 Oke pertama kita bandingin dalam hal perpindahan gigi Nah kalau perpindahan gigi di MPX itu terkadang sering nyangkut Biasanya itu nyangkut antara perpindahan dari gigi 1 ke gigi 2 Itu sering banget, gak cuma sekali dua kali Nah kalau juga perpindahan gigi itu juga terasa kasar Terasa berbunyi celetek-celetek gitu Beda sama SPX SPX itu perpindahan giginya halus Sekali teken biasa langsung masuk aja Kalau yang tadi MPX itu kadang mesti ini ya Mesti di teken kenceng gitu Karena sering gak masuk itu terutama antara gigi 1 sama gigi 2 Nah kemudian kalau Castrol Power One Itu karakter perpindahan giginya lebih kurang hampir sama dengan SPX Halus Perpindahan giginya cuma cukup di teken dikit aja Udah masuk Jarang banget gak masuk Oke selanjutnya itu kita bandingin Yang kedua dalam hal tarikan atau akselerasi Untuk tarikan kalau di MPX itu tarikannya kasar Terus cepet banget naiknya Jadi nafasnya itu bisa dibilang sih agak pendek Jadi cepet banget naiknya dari gas gigi 1 terus gigi 2 Itu cepet banget naiknya sampai limiter disini itu cepet banget Dan tarikannya kasar Untuk oleh SPX Karakter tarikannya itu saat permulaan jalan itu gak jauh beda sama MPX Itu agak-agak kasar gitu Cuman setelah agak lama jalan ya Misalnya sekitar 15 menit atau setengah jam itu baru terasa halusnya Saya juga gak tau kenapa Padahal walaupun mesin udah dipanasin Tetep aja gitu Dari awal tarikan tetep agak kasar Nanti setelah 15 menit atau setengah jam itu berasa Baru berasa halusnya Untuk tarikan SPX itu Ditarikan atasnya halus Tarikan atasnya lebih enak Jauh lebih enak dibandingkan dengan MPX Kemudian kalau Castrol Untuk karakter tarikannya itu halus dari awal Halus banget Jadi saat narik gas itu berasa banget halus Jadi tarikannya enak Karakter tarikan dari Oli Castro Power One ini beda banget Jadi berasa halus itu Nafasnya lebih panjang Jadi misalnya kalau kita betot gas Gak mesti minta perpindahan gigi di limiter Bisa agak lewat dikit Baru itu benar-benar maksimal Jadi Nafasnya lebih panjang pakai Oli Castro Power One ini Ditarikan atas itu Nafasnya juga berasa lebih panjang banget Jadi untuk mencapai top speednya Lebih lama Dibandingkan SPX atau MPX Oke selanjutnya Perbandingan yang ketiga itu Dalam hal getaran Jadi kalau MPX itu emang Dari narik awal itu Udah kasar ya Jadi getarannya emang Kenceng banget Jadi di kecepatan Sekitar 50-60 itu Kaki udah berasa kesemutan Karena getarannya memang kuat Kalau SPX Itu getarannya sedikit lebih halus Dibandingkan dengan MPX Tapi masih juga berasa getar Kemudian kalau Castro Power One Racing itu Cukup jauh perbedaan getarannya Jadi lebih halus Dibandingkan dengan SPX dan MPX Karena Castro Power One ini juga Tingkat kekentalannya Satu tingkat lebih kental ya Dibanding MPX dan SPX Jadi wajarlah getarannya Lebih Dapatnya lebih halus Oke kemudian Perbandingan yang keempat berarti ya Itu Kickstarter Jadi Perbedaan yang Saya rasa juga Itu Dari ketiga wali itu Saat Kickstarter Kalau pakai MPX itu Sama SPX itu Gak jauh beda Jadi ada fase Dimana agak berat Cuman kalau pakai Castro Power One Gampang banget Kickstarter nya Gak ngerasa Ada Beratnya Cuman Kayak sekali Ya sekali turun kaki gitu Udah langsung hidup gitu Udah langsung hidup Kalau SPX dan MPX itu Ada fase dimana Kaki kita itu Tersendat gitu Jadi Mesti diberi tenaga disitu Kalau Castro Power One Gak Nah jadi Kesimpulannya ya Dari Perbandingan itu Yang terbaik itu Menurut saya ya Dari pengalaman yang saya alami Setelah Menggunakan Tiga Oli tersebut Saya milih Castro Power One Lebih nyaman Sangat nyaman sekali Dari permindahan gigi halus Tarikannya juga halus Kemudian getarannya Berkurang Cuman Kalau untuk Teman-teman ya Yang motor Honda Yang masih garansi Agar garansinya terperlihara Itu tentu perlu ini ya Perlu Pakai Oli Sperpat resmi Dari AHM Jadi kalau Teman-teman yang Mungkin Penggunaannya Gak terlalu Berat ya Mungkin penggunaannya Cuman di dalam kota aja Dari Kantor ke Rumah Atau mau Ya mungkin Sekitar-sekitaran dalam kota aja Menurut saya Pakai MPX Itu gak Masalah ya Cuman kalau Untuk teman-teman yang Penggunaannya cukup berat Seperti saya Ini lintas kota Itu lebih baik Pakai Oli SPX Karena Berasa lebih nyaman tentunya Nah kemudian Kalau teman-teman yang Garansi motornya Udah habis Kayak saya Itu udah Bisa bereksplorasi Yang nyoba Oli-wali Merek lain Sekian dulu Review Perbandingan Tiga Oli Dari saya Jadi kalau teman-teman yang nonton Mungkin ada Beda pendapat Oh di motor gue Gak gini loh Di motor gue Gak Perbedaan itu Ajar Karena kondisi Tiap-tiap motor itu Kondisi mesinnya Kondisi pemakaiannya Itu juga berbeda Jadi teman-teman Kalau punya pengalaman Pakai Oli apa aja Di motornya Bisa disampaikan Di kolom komentar Oh iya Ini sekitar Ini nanti Next ganti oli Saya rencana Mau coba Oli merek lain Mungkin teman-teman Punya saran Oli apa yang Mesti saya coba Silahkan disampaikan Di kolom komentar Oke terima kasih Udah nonton video ini Jangan lupa Like, comment, share, dan subscribe Strada Moto Live Sampai jumpa